Banjir merendam ribuan rumah di empat desa di Kabupaten Rokanhilir. Ribuan kepala keluarga terpaksa mengungsi di tenda pengungsian. Beginilah kondisi banjir yang merendam empat desa di kecamatan Rantokopar, Kabupaten Rokanhilir. Empat desa yang dilanda banjir yakni desa Sungai Kapas, Rantokopar, Bagan Cempedak, dan desa Sungai Rangau. Namun desa yang paling parah terdampak banjir yakni desa Sekapas. Ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Tidak hanya rumah, banjir juga merendam fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, hingga akses jalan. Banjir ini sudah terjadi lebih dari 1 bulan, namun kondisinya semakin parah sejak 2 minggu yang lalu. Curah hujan yang tinggi membuat debit air Sungai Rokan meluap. Akibat banjir ini ribuan kepala keluarga terpaksa mengungsi di tenda pengungsian hingga tinggal di rumah anak keluarga. Namun sebagian warga lainnya juga memilih untuk bertahan di dalam rumah mereka. Sudah ada 1 bulan setengah, Pak, banjir ini. Kalau terendam, Pak, boleh katakan 98% yang rumahnya yang sudah terendam banjir. Ada yang 2 meter di dalam rumah, ada yang 2 meter lebih, ada yang 1 meter. Sudah ada, Pak, sudah banyak mengungsi banyak rumah yang kosong. Ada yang keduri, ada yang di jalan-jalan, di lokasi. Kuatnya curah hujan dari hulu, dari bukit barisan sehingga meluap Sungai Rokan ini ke atas. Yang jelas butuhan korban banjir ini, Pak, tenda, ya, udah ada, sembako pun udah ada, cuma kurang memadai. Itu pun sembako entah dari mana kami tidak tahu, entah dari pemerintah, entah dari pemerintah, kami tidak tahu, Pak, cuma sudah ada. Warga korban banjir di 4 desa ini masih membutuhkan tenda dan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari Rokan Hilir, Juna di Ceria TV, melaporkan.